hai oke ketemu lagi dengan KDSU BVC kali ini saya akan membahas pintu Floor Hing nah pintu Floor Hing itu apa nah ini pintu seperti ini ya ada kanan dan kiri ini pintu Floor Hing itu biasa dipakai untuk biasa untuk ruangan ATM ya mungkin Bapak Ibu bisa lihat ruangan ATM ya begitu masuk itu bisa kebuka luar bisa buka dalam ya seperti itu ya Nah ini kita pasang di sini lokasinya di daerah Bogor ya di lokasi daerah Bogor kita pasang untuk pintu ruangan ATM untuk lebih jelasnya detailnya saya jelaskan di dalam nah sekarang kita ada posisi di bagian dalam ruangan-ruangan ATM kebetulan mesin ATM belum dipasang di sini nah ini ada pintu Floor Hing nah standar dari KDSU BVC untuk produksi pintu Floor Hing kita menggunakan handle seperti ini fungsinya untuk apa nah fungsinya untuk mengunci kuncinya seperti apa diangkat ke atas putar anak kuncinya nah dia langsung kunci ya seperti ini cara bukanya seperti apa tinggal putar anak kuncinya seperti ini dia langsung buka nah pintu Floor Hing ini ini bisa dibuka dua arah bisa buka ke dalam dan juga bisa dibuka ke luar seperti ini ya nah seperti ini nah kita pakai sistem flooringnya bisa stop di posisi 90 derajat seperti ini jadi memudahkan orang untuk lewat nutupnya seperti ini ya tinggal lepas aja nah dilepas dia akan nutup sendiri seperti buka dalam pun sama nutupnya kita dorong aja kita lepas nah dia akan nutup sendiri seperti ini posisi langsung rata lurus seperti semula nah setelah ini bisa dikunci angkat handlenya putar anak kuncinya langsung kunci ini tidak akan bisa dibuka sama sekali Oke demikian saya jelaskan mengenai pintu Floor Hing dari KDSU BVC selamat menikmati